Dan buat teman-teman yang masih ingat dengan film catatan si Boy Selamat Officially Anda Dan buat teman-teman yang Dulu waktu pertama dapetinnya masih sekitar harga 200 ribuan Sekali lagi selamat Officially Anda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh What's up guys Kembali lagi dengan channel lebih patah Channel yang jarang terjadi dan Apa adanya Yo guys gimana kabarnya Semoga baik-baik aja Dan selalu set Tetap semangat Setelah di video yang lalu Kita coba bongkar-bongkar Mobilnya Om Dominic Toretto Yang sangat maskel Dari Amerika Sekarang di video kali ini Kita coba bergeser ke benua biru guys Ke Eropa Ke negara Jerman Mobilnya adalah Ada yang bisa nebak? Ini dia BMW Tahun 92 BMW M3 Sebelum kita bongkar-bongkar Varian dari 92 BMW M3 ini Saya mau coba cerita sedikit Tentang si M3 ini Jadi si BMW M3 ini adalah versi sedan sport milik BMW Untuk seri 3 guys Dan model M3 ini Sebenarnya dari seri E303 Yang di Indonesia itu sangat fenomenal guys Karena si mobil BMW ini Si seri E303 ini Dulu sempat jadi ikonik filmnya Catatan Mas Boy Sekitar tahun 90an kalau nggak salah Dan buat teman-teman yang masih ingat dengan film catatan si Boy Selamat Officially Anda Tua Oke guys Jadi si M3 ini adalah Upgrade dari mobilnya si Mas Boy Yang seri E303 Untuk seri M3 ini Ada upgrade-an untuk mesinnya yang lebih kuat Dan sangat responsif guys Sistem handling-nya Suspensi dan pengeremannya yang ditingkatkan Serta peningkatan bodi yang sangat aerodinamis Menggunakan komponen yang lebih ringan Dan aksen interior atau exterior Dengan lambang 3M Motorsport Lambangnya ini guys Hitam biru merah Jadi si M3 92 ini Memiliki mesin 2.3L Yang bisa menghasilkan 192 HP Versi ini bisa top speed Sampai ke 235 km per jam Dan hanya membutuhkan waktu 6,9 detik Untuk mencapai kecepatan 100 km Oke guys Kita lanjut ke Belongkar varian Seadanya Di tahun 2012 Muncul Si Road Racer Si hardware racing ini guys Dengan dominan warna putih Atau Bentar bisa Kita buka aja Ini Berdebus soalnya kalau enggak Pakai protektor Nah ini guys Untuk catnya Dominan warna putih Dengan strip warna merah dan biru Ada nomor 3 Di Kap mesin dan pintu Sampingnya Ada sponsor gochairnya Dan menggunakan ban karet Dengan pelek bintang Kalau enggak salah Ini ukuran 10 Untuk tail lightnya Lumayan detail Dengan logo BMW di Tengahnya Untuk headlightnya Sangat mewah Dengan ciri khas grill Dengan 2 kotaknya Dan Dengan 2 lampu bulatnya Oke Mantap guys ya Ini yang pertama nih guys Keren Peleknya Gold Dan buat teman-teman yang Dulu waktu Pertama dapetinnya Masih sekitar Harga 200 ribuan Sekali lagi Selamat Officially Anda Cuan Mantap guys ya Cuan 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 Kita simpan sini Kita lanjut ke Varian selanjutnya Di tahun 2012 Juga Nah ini guys Muncul yang Si Masco ini Yang sempat Dilus Sebenarnya ini Keren guys Jadi Si BMW ini Meskipun Tampak kecil Bahkan Hampir tidak terlihat Tapi Ada sedikit Tonjolan yang Menyatakan Itu adalah Sepion Nih Di kiri kanannya Karena hotwheel itu Sangat jarang Memakai Sepion Di mobil-mobil Yang Di desainnya Ada beberapa Colektor Untuk hotwheel Yang hanya Mengumpulkan Mobil-mobil Yang Menggunakan Sepion ini Jadi selama itu Masih Selama ada Sepionnya Ya Di Coleksi aja Oke Kita lanjut lagi Di tahun 2013 Ada 92 BMW M3 Warna biru Dan Fren Ini Kalau Terlihat Ini Ini Oh Iya Ternyata Ada Rollbar Ini Untuk Detail Headlight Kosong Telet Apalagi Sudahlah Kita Taruh Sini Biar Tumpah Di tahun 2014 Muncul Yang Warna Merah Nah Untuk Si Warna Merah Ini Yang Ada Varian Yang Satu Pakai Rollbar Yang Sebelah Kiri Dan Yang Kanan Tanpa Rollbar Saya Kurang Tahu Ini Yang Lebih Mahal Yang Mana Ini Kalau Enggak Salah Yang Rollbar Padahal Semua Varian Sebelum Ini Pake Rollbar Oke Kita Lanjut Lagi Di Tahun 2014 Juga Muncul Edisi Kemar Warna Putih Kebetulan Dapat Yang Solo Mantak Nih Di 2016 Ada Carculture Seri Eurostyle BMW Polizai Warna Putih Dengan Aksen Warna Dan Ada Beberapa Warna Hijau Di Cup Mesinnya Dan Pintu Sampingnya Untuk Detailnya Sendiri Untuk Telet Sampingnya Kosong Headlight Apalagi Menggunakan Ban Karet Base Besi Dan Ini Beberapa Seri Di Yurostyle Oke Nanti Pagi Di Tahun 2016 Muncul Yang Seri Card BMW Ini Ini Gak Kok Demenanya Warna Putih Jadinya Nih Banyak Warna Putih Nih Ternyata Memang Streep Warna Merah Dan Biru Warna Dasar Putih Base Plastik Bang Juga Pasti Ini Yang Ada Di Seri Card BMW Collect Them All Koleksi Semuanya Silahkan Oke Lanjut Lagi Di Tahun 2017 Guys Muncul Yang BMW Seri Modern Prasif Ini Dia Warna Biru Dengan Logo M3 Dan Menggunakan Ban Karet Base Besi Base Metal Dan Ini Yang Ada Di Dalam Seri Modern Klasik Cebak Yang Paling Mahal Yang Mana Kalau Nonton Video Saya Pasti Tahu Yang Mahal Yang Mana Ini Ya Oke Kita Lanjutkan Lagi Kalau Sini Seharusnya Ada Calculture Yang Team Transport Ya Itu Yang Supreme Cuman Ya Apa Boleh Buat Harganya Sangat Enggak 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 Lanjut Lagi Langsung Ke Forza Horizon 4 Di Tahun 2019 Guys Ada Logo Forza Horizon 4 Di Samping Dan Logo Xbox Logo Untuk Atas Atas Nya Strip Garis Silver Gita Dis Select Nya Nada Headlight Nya Sama Aja Basenya Plastik Dan Plastik Ya Begitulah Oke Guys Dan Ini Beberapa Seri Yang Muncul Di Forza Horizon Lupa Oke Guys Ini Mungkin Koleksi BMW M3 Tahun 92 Yang Saya Punya Kalian Bisa Support Channel Ini Dengan Subscribe Like Dan Komen Oke Sekian Dulu Video Kali Ini Sampai Ketemu Di Video Selanjutnya Dan Assalamualaikum Wra. Ciao Sampai 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 Terima kasih.